Halo sahabat perkenalkan Agur Rama dan mari berbicara tentang transportasi di Sidoarjo. Transportasi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat modern. Mulai dari sektor ekonomi hingga sosial, transportasi merupakan faktor yang menjadi sendi penggeraknya. Karenanya, transportasi harus sangat diperhatikan dalam pembangunan daerah. Kabupaten Sidoarjo sendiri memiliki berbagai macam fasilitas transportasi. Nah, kalau sahabat belum tahu, berikut ini adalah fasilitas transportasi umum yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama ada Bandara Juanda. Bandara ini merupakan salah satu bandara udara terbesar di Indonesia. Bandara Juanda memiliki panjang landasan 3.000 meter dengan luas terminal sebesar 51.500 meter persegi. Bandara ini juga dilengkapi dengan fasilitas lahan parkir seluas 28.900 meter persegi yang mampu menampung lebih dari 3.000 kendaraan. Tiap tahunnya, bandara ini diperkirakan mampu menampung sekitar 120.000 ton kargo dan juga 13 hingga 16 juta penumpang. Kedua, Sidoarjo punya terminal Purabaya Bungurasi. Letak terminal Purabaya Bungurasi berada di selatan kota Surabaya. Tepatnya di Bungurasi, kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Terminal Purabaya merupakan terminal tipe A dengan luas lahan 120.000 meter persegi. Melayani angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP, angkutan antar kota dalam provinsi atau AKDP, dan angkutan kota. Jaringan trayek angkutan kota yang dilayani terminal Purabaya adalah bus kota. Yang ketiga, ada Stasiun Sidoarjo. Stasiun Sidoarjo adalah stasiun kereta api kelas 1 yang terletak di kecamatan Lemah Putro. Stasiun ini dilewati jalur kereta api menuju timur dari Jember ke Banyuwangi dan juga jalur menuju Malang. Stasiun ini termasuk dalam daerah Operasi 8 Surabaya. Selain terdapat kereta luar kota, Stasiun Sidoarjo juga punya kereta tujuan lokal, yaitu kereta komuter Surabaya Porong dan juga kereta jenggala Stasiun Sidoarjo-Jombang. Keempat, ada Halte Trans Sidoarjo. Halte ini melayani rute bus Trans Sidoarjo yang mengarah dari terminal Bungurasi ke terminal Pasar Porong. Halte yang ada di Kabupaten Sidoarjo sendiri saat ini ada 8 buah. Tarif yang dipasang untuk kategori umum sebesar 5.000 rupiah dan untuk pelajar sebesar 2.000 rupiah. Waktu operasi bus Trans Sidoarjo dimulai dari jam setengah 6 pagi hingga jam setengah 8 malam. Kelima, ada Jalan Tol Surabaya Pasuruan Malang. Jalan Tol ini beroperasi sejak tahun 1986 dan menjadi akses utama jalur Surabaya Malang dan Surabaya Pasuruan. Yang merupakan salah satu daerah industri utama di Jawa Timur. Dari Surabaya hingga Gempol, Jalan Tol ini membentang sepanjang 43 km. Masalah transportasi memang masih sering terjadi di Sidoarjo. Tapi, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga tidak tinggal diam dan terus berupaya mengatasi masalah yang ada. Pemerintah tentunya juga tidak sendirian menghadapi masalah ini. Masyarakat juga punya kewajiban bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Karenanya, kalau sahabat menemukan ada masalah transportasi yang terjadi di Sidoarjo, kalian bisa kontak Suara Sidoarjo di media sosial kami di Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube. Oke deh, sekian untuk konten kali ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa!